Pohon minibus ini ringsek parah setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Permata Buwana, Kembangan Jakarta Barat. Pohon Mahoni berusia lima tahun ini tumbang saat hujan deras dan angin kencang melanda ibu kota pada Rabu sore. Beruntung saat kejadian pemilik mobil tidak berada dalam kendaraannya. Ada satu pohon yang paling tumbang yang paling besar, pohon tumbang yang paling besar, yang lainnya pohon-pohon kecil tapi tumbang di dalam perkanangan. Yang mengenai mobil, tiga mobil. Yang parah satu mobil, yang dua mobil bisa dibawa pulang. Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengevakuasi batang pohon. Kendaraan naas selanjutnya dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Insiden pohon tumbang akibat hujan deras Rabu sore juga terjadi di Jalan Hang Tuah II, Jakarta Selatan. Pohon terembesi berdiameter 40 cm tumbang dan melintang di badan jalan hingga memicu kemacetan. Batang pohon juga menimpa sejumlah kabel listrik. Puluhan petugas Dinas Kehutanan dan Pemadam Kebakaran diterjunkan untuk mengevakuasi batang pohon. Aliran listrik juga dipadamkan agar tidak membahayakan petugas. Terima kasih telah menonton!